Dan yang Anda saksikan saat ini adalah kondisi terkini, langsung dari Jalan Gila Warman di Balikpapan, dan tampak masyarakat antusias melihat iring-iringan kedatangan duplikat bendera pusaka dan naskah proklamasi yang langsung akan dibawa ke ibu kota Nusantara. Terlihat siswa-siswi tadi menggunakan baju pramuka, membawa bendera merah putih, menyambut langsung kedatangan duplikat bendera pusaka dan juga naskah proklamasi. Kalau kita saksikan bersama pemirsa, tidak hanya siswa-siswi, namun juga banyak masyarakat yang tampak antusias menyambut kedatangan duplikat bendera pusaka dan juga naskah proklamasi di Balikpapan menuju ke IKN pada siang hari ini. Adapun waktu tempuh dari Balikpapan menuju IKN diprediksi akan memakan waktu hingga satu jam ke depan. Kita juga bisa memantau pemirsa untuk lalu lintas, juga tampak pelengang, ruas di sebelah kiri, ini juga masih bisa dilewati oleh masyarakat. Dan juga banyak sekali siswa-siswi, masyarakat yang tampak antusias menyambut kedatangan duplikat bendera pusaka dan juga naskah proklamasi yang dibawa dari Bandara Setinggan Balikpapan, Kalimantan Timur menuju IKN. Ini adalah kondisi tampak udara pemirsa bagaimana di Jalan Pelawarman Balikpapan saat ini, iring-iringan dari Balikpapan menuju ke IKN. Tidak hanya masyarakat dan juga anak-anak yang menggunakan seragam yang tampak antusias, kita juga bisa melihat, mengirsa bagaimana penyamanan di setiap sudut. Yang kepolisian berjaga, kita bisa lihat, di visual yang kami tampilkan untuk Anda dan terkini langsung dari Jalan Pelawarman Balikpapan. Terima kasih telah menonton!